Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tebo kembali menggelar razia penggunaan masker. Kali ini wilayah Tebo Ilir yang menjadi sasaran petugas. Dalam razia tersebut, tim Satgas menemukan warga yang tidak menggunakan masker saat bepergian. Terhitung sebanyak 147 orang yang terdata melanggar peraturan perbub nomor 108 tahun 2020 tersebut. Ratusan warga yang kedapatan tidak menggunakan masker belum diterapkan sanksi denda. Mereka hanya dikenakan sanksi post-up, membaca pansesila, dan juga pendataan. Kabit Rantip Satpol PP Kabupaten Tebo di Sel mengatakan, jika masih kedapatan melanggar, maka akan diterapkan sanksi denda sebesar Rp20.000 per orang. Sedangkan untuk pelaku usaha diterapkan sanksi denda Rp20 juta jika tidak menaati aturan protokol kesehatan. Intizam TVRI Jambi melaporkan.